Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Xiaomi, yaitu Xiaomi Mixed Fold 2. Xiaomi Mixed Fold 2 telah diluncurkan di Cina. Merek ini juga telah mencurkan sejumlah perangkat lain termasuk Redmi K50 Extreme Edition, Pad 5 Pro 12,4", Watch S1 Pro, dan Buds 4 Pro. Mixed Fold 2 adalah ponsel lipat generasi kedua perusahaan. Itu datang sebagai penerus Mixed Fold yang memulai debutnya tahun lalu. Penawaran lipat terbaru Xiaomi bersaing dengan Samsung Galaxy Z Fold 4 yang baru diumumkan, Oppo Find N, Vivo Fold X, dan lainnya di pasaran. Xiaomi Mixed Fold 2 hadir dengan desain panel belakang yang berbeda dengan pendahulunya. Ini memiliki modul kamera horizontal yang menampung 3 sensor bermerek Leica. Pengaturannya terdiri dari sensor utama Sony IMX-266 50MP, lensa sudut ultra lebar 13MP, dan unit telepoto 8MP dengan zoom 2x. Perangkat ini mampu merekam video 8K dan juga mendukung perekaman format Dolby Patient HDR. Ponsel yang dapat dilipat memiliki tombol volume dan tombol power di sisi kanan. Yang terakhir, ini juga berfungsi ganda sebagai pemindai sidik jari yang diproduksi oleh GoodDix. Xiaomi Mixed Fold 2 memiliki ketebalan 5,4 mm saat dibuka. Saat dilipat, ukurannya 11,2 mm. Perangkat ini memiliki berat sekitar 262 gram. Layar luar Xiaomi Mixed Fold 2 menampilkan panel Samsung A5 AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan kecepatan refresh 120Hz. Itu dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Saat perangkat dibuka, layar ECO OLED interior berukuran 8,2 inci yang menawarkan resolusi 2,5K, dan kecepatan refresh 120Hz. Tampilan interior juga dilengkapi dengan kaca ultra tipis dan kamera di bawah layar. Layar dalam dan luar mendukung Dolby Vision, kecerahan puncak 1000 nits, dan True Color. Di bawah tenda, Xiaomi Mixed Fold 2 dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ini mengemas RAM 12GB dan penyimpanan hingga 1TB. Masyal yang dapat dilipat ini didukung oleh unit baterai 4500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 67W. Dari segi perangkat lunak, ini berjalan pada MIUI 13 berbasis Android 12 di luar kota. Xiaomi Mixed Fold 2 ditawarkan dalam pilihan warna hitam dan emas. Ini membawa label harga mulai dari Rp 8.999.000 atau sekitar Rp 19.000.000.000. Untuk model dasar penyimpanan 256GB, opsi penyimpanan 512GB dan 1TB dihargai masing-masing Rp 9.999.000 atau sekitar Rp 21.000.000.000. Dan Rp 11.999.000 atau sekitar Rp 26.000.000.000. Ponsel yang dapat dilipat ini sudah siap untuk pra-pemesanan mulai 11 Agustus kemarin. Dengan penjualan perdana akan dimulai pada tanggal 16 Agustus. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.